Intro Halo para pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai acara pengerupukan ditiadakan atau tidak Nah kali ini kita akan membicarakannya dengan tuntas Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru masuk ke channel ini Silahkan tekan tombol subscribe nya untuk mendapatkan informasi terupdate Ingat subscribe ya pemirsa Oke mari kita lanjut Sehubungan dengan wabah virus corona seakan sudah merubah perilaku kita satu dengan yang lainnya Seperti berjabatan tangan dengan guru, dengan teman dan dengan keluarga Selain itu kita juga dibatasi jarak untuk berhadap-hadapan Tidak boleh berkumpul dan diharuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah selama 2 minggu saja Nah kenapa itu dilakukan oleh pemerintah? Karena pemerintah peduli pada kita Terutama presiden kesayangan kita Bapak Jokowi yang selalu khawatir dengan kita akan penyebaran virus corona ini Sehingga Bapak Jokowi menyuruh para gubernur di setiap provinsi membatasi pertemuan dan acara-acara tertentu Seperti pengerupukan dan melasti Bahkan gubernur juga disarankan untuk menarik semua mahasiswa untuk diliburkan 2 minggu Oke pemirsa kita kembali ke pembahasan penyepian dan pengerupukan Nah sehubungan dengan pengerupukan Informasi pengerupukan dan melasti tetap akan diadakan Namun dengan terbatas Seperti tempatnya akan dibataskan dan juga pesertanya yang juga akan dibataskan Untuk pembatasan lokasi kita hanya diberikan pawai ogogoh cuma di daerah sekitar Banyar saja Dan peserta yang ikut hanya beberapa saja Untuk penontonnya jumlah dan juga kehadiran bakal dibatasi Dan jam untuk pengarah anogogohnya Jamnya juga akan dibatasi mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 7 malam Tidak boleh lebih dari itu Wow terdengar gak enak banget ya pemirsa Dan untuk melasti, tawur agung dan sebagainya Semuanya itu akan dibatasi jumlah pesertanya Jadi menurut informasi yang bakal melaksanakan melasti cuma beberapa orang saja Seperti jumlah pengiringnya cukup 2-3 orang saja Dan jumlah sekegambalnya juga bakal dibatasi Dan informasi ini disampaikan langsung oleh PHDI Bali Nah kembali ke acara ogogoh Acara yang sangat ditakutkan jika dibatalkan Apalagi oleh pemuda-pemuda yang saat ini sangat semangat sekali dan antusias Banyak dari kita yang pasti akan kecewa jika dibatalkan Karena sudah lembur banting tulang buatnya Dan kemudian ada informasi yang kurang menyenangkan Karena pembatasan pelaksanaan pengrupu ini Nah bagaimana dengan dipuputan nanti? Untuk parade dipuputan nanti kita belum tahu Jika tidak diadakan itu sangat disayangkan sekali Karena tempat itu bagi kita sudah menjadi pusat hiburan di setiap parade ogogoh di setiap tahunnya Terutama ogogoh Banyartensiat Nampaknya tahun ini menjadi sesuatu yang kurang melegakan bagi Banyartensiat Karena sudah asah udak membuat ogogohnya Sudah memaksimalkan tenaga dan dana untuk membuat ogogoh terdengagung Tetapi berita yang datang kurang menyenangkan Karena adanya pembatasan peserta dan pembatasan tempat untuk pengarakan ogogoh Nah bagaimana menurut kalian pemirsa? Lebih baik parade dipuputan atau ditutup saja? Tulis di bawah kolom komentar ya Karena komentar kalian sangat berarti bagi kita Nah informasi yang terakhir yang akan saya sampaikan kepada kalian Karena adanya wabah virus corona ini Pemerintah memberikan kita kota gratis sebesar 30GB Bagi kalian yang pengguna Telkomsel Selamat ya Karena saya juga sudah mencobanya dan berhasil Nah caranya seperti ini Oke jadi caranya Pertama-tama kalian download aplikasi Telkomsel bagi kalian pengguna Telkomsel Kemudian kalian masukkan nomor kalian Dan kalian akan diberi link seperti ini Kemudian kalian klik here Untuk mendapatkan linknya Kemudian kalian buka pesannya melalui SMS Dan kalian klik link tersebut Maka kalian akan pergi langsung ke browsing atau ke internet Setelah di dalam internet kalian buka My Telkomsel Setelah itu kalian bisa klik tombol lewati saja Setelah itu kalian masukkan registrasi nama kalian Setelah itu kalian akan masuk ke aplikasi Telkomsel Kemudian kalian klik buy package Setelah itu disana ada beberapa harga-harga dari pulsa dan internet Kalian klik tombol internet ini Kemudian paling atas bakal ada 30GB gratis atau harganya 0 rupiah Setelah itu kalian akan sukses mendapatkan kota 30GB Dan setelah itu kalian akan mendapatkan informasi melalui SMS bahwa kalian sudah mendapatkan internet 30GB gratis untuk aplikasi ruang guru Atau kalian juga bisa mengeceknya melewati bintang 888 pagar Paket 30GB ini hanya aktif untuk aplikasi ruang guru Jadi bagi kalian yang belum mendownload aplikasi ruang guru silahkan di download dulu Dan manfaatkan fasilitas ini yang diberikan oleh pemerintah untuk adik-adik kalian dan untuk anak kalian Agar mereka senang belajar di rumah Karena dalam aplikasi ruang guru itu kita bisa belajar dengan gembira dan juga dengan menonton sebuah video Selain itu aplikasi ruang guru adalah aplikasi buatan bangsa Indonesia Mari kita support untuk pemerintah memberikan kita yang terbaik bagi masyarakatnya Oke pemirsa sekian untuk informasi kali ini Ingat subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax